Intro Kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem jonasi belakangan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Dengan mengadakan diskusi publik yang bertemakan kebijakan PPDB dan rotasi guru dengan sistem jonasi sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan dalam perspektif kepentingan terbaik bagi anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai kebijakan itu sejalan dengan kepentingan yang terbaik. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan, Retno Listiati, mengapresiasi pemerintah terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis donasi karena tujuannya untuk memberi akses pendidikan yang berkeadilan bagi masyarakat, upaya pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Retno juga menambahkan skema zonasi mendekatkan anak dengan rumah dan sekolah sehingga membantu proses tumbuh kembang anak. Pasalnya, anak tidak akan jajan sembarangan karena kedekatan jarak rumah dan orang tua dapat mengantar makan siang sehat untuk pembunuhan gizi. Turut hadir narasumber dalam diskusi tersebut antara lain, Icek Kodija selaku pakar pendidikan dan anggota Badan Akreditas Nasional dan Heru Purnomo selaku sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia. Bukan ini masyarakat seolah-olah nanti anak kami tidak gaul era sekarang kan pak pergaulan juga pakai media sosial kita tidak terbatas oleh uang dan waktu sebenarnya jadi itu bukanlah sebuah alasan justru KPAI memandang ini jauh lebih penting jauh lebih penting bagi tumbuh kembang anak-anak yang terutama untuk anak SD pengawasannya juga gampang Cuma perhatikan kalau jemput anak SD semua bawa motor, bawa mobil, bawa mobil ya karena sekolahnya jauh cuma sekolahnya dekat rumah kita tetap bisa mengawasi anak-anak penculikan juga bisa diminimalkan semua hal yang membahayakan anak-anak bisa kita minimalkan nah tetapi ketika dia SMA atau SMK apalagi SMA keadaan zonasi mau lebih jauh, kita masih bisa melepas kita sudah bisa mempersiapkan anak itu tetapi ketika masih SD dan SMP gak ada salahnya kok berada pada zonasi yang lebih dekat dengan rumah dari Jakarta Tim Miputan Dibulat TV Salam Dibulat Terima kasih sudah menonton!